Intro Untuk siapa Ustadz? Untuk orang yang beriman Semakin tinggi iman, semakin berat ujian yang Allah berikan Kenapa? Konsep cintanya Allah beda dengan konsep cintanya kita Kita kalau jatuh cinta, kita akan terus menjaga orang yang kita cintai Supaya tidak kesulitan Itu kita Tapi Allah itu punya konsep cinta yang berbeda dengan makhluk Allah itu kalau jatuh cinta, malah Allah itu menguji Semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya Tapi ingat, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan Makanya maaf, orang yang beriman itu ujiannya berat Tapi kenapa rata-rata orang beriman tetap tegar? Tetap mampu menghadapi Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepadanya Saya kenal dengan seorang ustad yang semoga Allah menjaga beliau Dalam waktu tiga bulan ini kehilangan dua putrinya Meninggal dunia lebih dulu Kan kita paham ya Namanya orang tua itu musibah gede itu ketika meninggalnya anak Karena banyak orang tua itu bermimpi, berharap Dialah yang akan ditaburkan tanah oleh anak dan dia tidak pernah menyangka dirinya yang menaburkan tanah untuk anaknya Itu kan orang tua Tapi Masya Allah saya melihat beliau itu dalam kondisi tegar Ujiannya berat Tapi kenapa beliau tetap tegar menjalani? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian itu Makanya tidak usah khawatir Makanya saya pernah dialog ada serang bapak-bapak Entah beliau ini bersanda atau serius saya tidak mengerti Ngomong sama saya Ustaz kalau kita beriman Ujiannya berat Ustaz Iya Pak Ya sudah Ustaz Saya tidak usah beriman Beriman banget lah Salah lah Beriman Tapi pertolongan Allah lebih besar Makanya kita jumpai orang Palestine Itu ujiannya berat Ujiannya itu karang gede, gelombang gede Bukan gemericik Bukan pola kerikil Ujiannya apa bu orang Palestine bu? Makan pagi belum tentu makan siang Kumpul pagi belum tentu kumpul malam Itu ujian orang-orang Palestine, orang Surya Tapi kenapa ya rata-rata dokumentasi foto yang terekam dari kisah kehidupan mereka Didominasi foto-foto itu dengan ketenangan, keterduhan matanya Dengan senyuman Padahal keadanya tidak menentu Dan mereka tidak tahu sampai kapan keadaan semacam itu Listrik mati Kalau listrik mati pas banjir Kalau mereka sepanjang peperangan itu listrik mati Makan dimana, kerja dimana bu kalau sudah perang itu Tapi kenapa kok mereka tegar Ustaz? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujiannya Allah berikan untuk mereka Akhirnya apa? Ujiannya 5 kilo, pertolongan Allah 10 kilo Tidak terasa lah 5 kilo Dan pernah tidak kita dapatkan orang-orang Palestine, Surya itu mati bunuh diri? Tidak ada Tidak ada yang mati bunuh diri Pernah dengar berita gitu di portal berita Satu keluarga di dataran Gaza Mati bunuh diri karena frustasi menghadapi situasi yang tidak menentu? Tidak ada kok Kenapa mereka tidak ada mati bunuh diri? Kalaupun ada satu, dua dan itu sedikit sekali Karena pertolongan Allah lebih besar Bebannya 30 kilo Tapi pertolongan Allah 120 kilo Tidak terasa akhirnya Beda dengan orang kalau tidak beriman Orang itu kalau tidak beriman Ujiannya memang ringan Recehan Gemericik Kerikil Tapi tidak ada pertolongan Allah Kalau tidak ada pertolongan Allah Terus yang bisa nyelesaikan siapa? Makanya kita ini kadang-kadang harus paham ya Naikkan level imanmu Supaya yang menyembuhkan pikiran kita itu tidak recehan Ibu-ibu juga gitu Ibu itu harus punya fisik gede Supaya yang menyembuhkan ibu itu perkara-perkara gede Orang kalau tidak beriman Itu ujiannya recehan Ujian recehan Aku tidak bisa menyelesaikan Kenapa? Tidak ada pertolongan Allah Makanya negara yang paling banyak mati bunuh diri di mana? Di Jepang Korea sekarang lagi trending ke nomor satu dia Jerman Di Jepang itu sampai ada spot favorit untuk mati bunuh diri Mati bunuh diri ada spot favoritnya Dikira cafe Mati bunuh dirinya harus di tempat itu dia Kenapa mati bunuh dirinya banyak? Bukan karena rumah mereka rusak Bukan karena anak mereka meninggal Bukan karena kemudian mereka tidak menentu kondisinya Kondisi mereka itu fasilitasnya bagus Betul Tapi kenapa kok mereka kemudian mati bunuh diri? Karena ujiannya kecil Tapi tidak ada pertolongan Allah Akhirnya sesek dadanya Karena yang bisa menyelesaikan persoalan hidup kita itu bukan kita Kita ini mahluk yang remah Yang bisa menyelesaikan kehidupan kita itu Allah Makanya kalau di Korea Apa pemicu dan pencetus mati bunuh dirinya? Bulian Masalah fisik Disebut hidungnya pesek Pusing Kulitnya kurang putih Bingung Disebut kemudian fisiknya begini Prustasi dia Masya Allah Padahal kita ini Saya disebut kulitnya hitam Sama matang Sama matang Sama busuk Tenen aja Ada masalah Karena memang tidak terlalu penting Buat kita Disitulah kita paham Itu ujian Terima kasih telah menonton